Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amabad Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan yang saya banggakan Tepat hari ini Tanggal 2 Desember 2022 Di Jakarta, di Masjid Atin Sedang dilaksanakan reuni 212 Di Sukoharjo Ditangkap 4 teroris Identitasnya sudah terbongkar Coba kita baca ya, sama-sama nih Dari Detik News 4 terduga teroris ditangkap Densus 88 Di Sukoharjo Ini identitasnya 4 terduga teroris yang merupakan warga Sukoharjo Ditangkap oleh Densus 88 anti teror Polri Keempatnya ditangkap di lokasi yang berbeda Dilansir Detik Jateng Pada hari Jumat Terduga teroris pertama yang diamankan berinisial M 49 tahun Warga Desa Parang Joro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Menurut warga M dikenal sebagai buruh serabutan dan maklar motor Dia juga dikenal kerap menjadi takmir masjid Al-Hidayah Dunia, dunia Kemudian Terduga teroris kedua DU 47 tahun Warga Laweyan Kota Solo Yang berdomisili di Ngeruki RT 01 RW 16 Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Menurut kutua RT setempat Mulia di Mulia Kusuma DU dikenal warga sebagai pedagang buah di kawasan Desa Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo Dia takmir masjid Al-Takwa DU sering mengimami juga ujarnya Bisa ya Takmir-takmir masjid loh Imam-imam masjid loh Kok bisa ya Hati-hati nih masyarakat Seseorang yang bisa dikatakan mungkin dia punya ilmu agama Cuma ya pasti ilmu agamanya setengah-setengah belajar kepada orang yang juga pasti salah Itu bisa mendapatkan doktrin yang kayak gitu Apalagi orang yang sangat awam Sangat berpotensi sekali Kemudian diarahkan Dibina Dibimbing Kepada jalan yang salah Yang kelihatannya benar Bersumber dari Al-Quran dan Hadith Harus melakukan ABCD Padahal Tapsir Al-Quran dan Hadithnya Menurut pikiran dia Yang itu pasti menyesatkan Hati-hati ya kepada masyarakat Faktanya orang-orang yang punya pikiran teroris itu masih ada berkeliaran Di Indonesia loh Di Indonesia Imam masjid, takmir masjid Gila gak kira-kira Hati-hati, hati-hati Kita wajib bersuara urusan ini Karena doktrin itu nomor satu Yang mesti diselamatkan saya kira Kalau ada doktrin yang membahayakan Meskipun potensi membahayakannya sedikit Maka itu akan menjadi sangat-sangat-sangat-sangat harus kita waspadai Karena urusannya doktrin Orang itu rela mati demi menyelamatkan doktrinnya loh Orang itu rela meledakan diri sambil tertawa Atas nama doktrin Gak ada orang yang kemudian bunuh diri Atas nama material, gak ada Atas nama jabatan, gak ada Atas nama uang, triliunan, gak ada Gak ada Orang yang berani mati meledakan diri sambil tertawa Itu hanya satu kemungkinannya Doktrin yang salah dan keliru Karena anggapannya setelah mati bakal ada kenikmatan Setelah mati bakal dijemput 72 minimal bidadi hari Setelah mati bakal mendapatkan Limpahan Kebahagiaan Nikmat kubur Mending kalau benar doktrinnya Ini kan pasti keliru Pasti keliru Kita harus tegas mengatakan Doktrin yang menyesatkan Terduga teroris ketiga adalah PH Umur 51 tahun Warga desa makam haji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Ketua RWS tempat Supoyo Menyampaikan PH dikenal sebagai penjual soto Di kawasan stasiun Gawok Kecamatan Gatak Sukoharjo Lalu terduga teroris keempat adalah Warga desa Torio Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Berinisial F 43 tahun Menurut Kades Trio Subrianto F dikenal bekerja serabutan juga Oke jadi intinya Empat warga Yang diamankan Oleh Densus 88 Dan itu teroris Tahun 2022 Orang masih teracuni Secara doktrin Ini udah tahun-tahun modern Padahal nih Masih orang teracuni Dengan doktrin-doktrin kotor Doktrin-doktrin yang menyesatkan Kita wajib bersuara Urusan-urusan Penyelamatan Doktrin ini Karena satu kali lagi Satu orang dibiarkan Yang punya doktrin kotor Maka berpotensi Merusak Puluhan Ratusan Bahkan ribuan Atau jutaan Kepala Manusia yang lain Karena urusannya doktrin Jangan kita Sampai sepelekan Urusan doktrin ini Urusan doktrin yang salah Urusan doktrin yang keliru itu Persoalan sangat serius Jangan sampai satu kali lagi Kita sepelekan Urusan doktrin Makanya Saya selalu Benci kepada orang Yang Seolah tidak Mempercayai Atau bahkan Ingin membubarkan Densus 88 Padahal Padahal pekerjaannya Menyelamatkan Doktrin umat manusia Minimal lah Umat Indonesia Menyelamatkan Doktrinnya Membenahi Doktrin yang Kelirunya Dan satu kali lagi Saya selalu Akan katakan Doktrin yang Salah Berada di Kepala Satu orang Maka ini Harus Kita Waspada Karena Doktrin ini Berpotensi Menyebar Ke Sepuluh Dua puluh Seratus Dua ratus Seribu Dua ribu Sejuta Dua juta Bahkan puluhan Atau jutaan Ratusan juta Ini Masalahnya Di sini Maka Densus 88 Itu Kerjaannya Sangat berat Mengintip Ideologi Seseorang Mengintip Pasti Tidak akan Sembarangan Nangkap Itu Ada Bukti Kuat Dan Sebagainya Misalnya Kemarin Perempuan Bercadar Yang Ingin Menrobos Istana Ingin Ya Tapi Keburuk Ketangkap Apa Yang ada Di rumah Kan Senjata Apa Yang dia Bacanya Kan Doktrin Apa Yang dia Pelajarinya Kan Doktrin Dari siapa Dari gurunya Doktrin Yang Keliru Menyebabkan Orang Lupa Akan Pikirannya Menyebabkan Dia Tidak Mensyukuri Nikmat Tuhan Yaitu Pikiran Yang digunakan Untuk Berfikir Bukan Dibiarkan Mengikuti Panduan Orang Lain Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh